Dalam mengoptimalkan pemasangan tower BTS, para pengurus bundes yang ada di Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Ciamis kiat melaksanakan pemasangan tiang fiber optik. Cecep Leder Bundes Jawa Barat dan Ameri Komisaris PT ABK dengan dilaksanakan yang pemasangan tiang tower BTS berharap bisa menunjang kemajuan bundes juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatiannya. Dari Pangandaran Angkus, BR mengabarkan. Di Pangandaran ini sudah berapa ini Pak ini pasang? Di berapa kecamatan Pak? Ini dari Banjarsari, Padaheran, juga sampai kekalkan 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 kekalkan. Ini yang pasangnya dari mana Pak? Ini langsung dari tim BUMBES, bagian teknisi. Mungkin harapan Pak Dewan sendiri ke depan seperti apa ini? Kita ingin pembelajaran BUMBES ini sebagai pembentukan SDM di antar desa supaya para bundes ini merasa memiliki dengan sistem gotong royong sama bundes. Ini harapan lain ke pemerintah apa nih guys? Harapan lain ke pemerintah, ya ini adalah saya beruntungan positif dengan adanya musibah corona ini, bisnis yang paling dijadikan ini, internet dan alhamdulillah. BUMBES ini sangat welcome dan mereka senang di ambil seber. BUMBES ini juga sudah banyak belajar. Ya kan, sehingga nanti ke depannya di desa-desa juga kan BUMBESnya sudah bisa maintainen. Maintainan fiber optic dan juga tiang-tiang yang dipasang mereka sendiri. Pak, mungkin rencananya kalau sudah memasang ini berapa lama untuk on-in? Kalau ini kan sudah hampir semua ya, mungkin ke depan sudah bisa diaktifin. Sudah di on-in. Ini berapa rencananya, berapa kecamatan untuk di sini? Ini baru dua kecamatan ya. Desanya sih ada 24 ya. Di keupatan mana nih Pak? Pangendaran. Mungkin ada imbauan nih kepada desa yang apa nih ya? Buat desa yang lain, yang penting itu adalah pemuda-pemuda di BUMBESnya lebih dipertajam lagi, lebih dikiatkan lagi dan pantang menyerah juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pelatihan ini pembelajaran apa aja, Bu? Belajarannya ini mereka lagi belajar untuk akutansi, ada juga untuk analisa keuangan, kemudian ada desain grafis, gitu. Mungkin harapan Ibu sendiri sebagai pengajar apa nih? Harapan kami sebagai pengajar adalah agar desa-desa ini dapat berkembang dengan ilmu-ilmu yang sudah kami berikan diperhatikan sebaiknya, sebaik-baik mungkin. Ini berapa lama, Bu, untuk pelatihan istri? Kalau untuk di daerah Cipapar ini kurang lebih tiga bulan. Tiga bulannya? Ya, tapi untuk seluruh Jawa Barat kurang lebih satu tahun sampai dua tahun. Kepada pemerintah dan kepada Apresi dan Pak Wagub dan Pak Gubernur, Ya, terima kasih atas support-nya kepada kami untuk bekerjasama dengan BUMDES-BUMDES sejawa Barat yang insya Allah akan menambah kemajuan dan kesejahteraan dari masalah kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!